Kami akan mempresentasikan abad pencerahan dan intelektualitas Abad pencerahan merupakan transisi Akhir abad terkenan menuju awal zaman modern Selama abad yang ke-18 Di Eropa terjadi peristiwa penting Yakni tersiptanya suatu kosmologi baru Kosmologi pada zaman pencerahan diartikan sebagai suatu paham dari orang-orang intelektual Eropa yang mempercayai bahwa penggunaan akal pikir akan memimpin manusia untuk menemukan hukum-hukum alam Atau juga disebut human culture Yang semuanya bisa memberi pencerahan Zaman pencerahan atau abad pemikiran sering disebut dengan istilah Ada pun ciri-ciri abad pencerahan adalah sebagai berikut Satu, penduniawi Penduniawian terhadap ajaran Para filsuf dan ahli agama abad pertengahan menghasilkan alam semesta Dan manusia berdasarkan norma-norma kitab suci Sedangkan orang-orang pencerahan Jendrung kepada penindaan, kewenangan, keagamaan, dan makin berpaling pada penduniawian ilmu pengetahuan Para pemikir abad pencerahan Beryakinan bawah pintu gerbang menuju ke pengertian bukanlah berdasar wahyu Berdasar wahyu Melainkan berdasarkan pada ilmu pasti, pemikiran Dua, keyakinan pada pemikiran Pemikiran pada manusia adalah suatu penentu yang berkuasa penuh pada semua hal Menurut orang-orang pencerahan Manusia telah ditentukan untuk menggunakan kemampuan intelektualnya Dalam mengupas kegaipan alam yang berganda dan juga pemikiran sendiri Mereka tidak percaya akan mencikjat atau dan kalau masih percaya pada Tuhan Mereka menganggap Tuhan itu sebagai tukang mesin Pembuat jam yang ada di alam semesta Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Marsha Kepada Marsha diperselahkan Tiga, paham serbaguna Jiwa zaman pencerahan bersifat serbaguna atau utilitaris Dan praktis Pikiran manusia yang bersifat serbaguna dan praktis dengan menempatkan kemajuan ilmu dan teknologi Dapat meraih kemakmuran Sehingga muncullah paham tentang hak atas kebahagiaan Keempat, optimisme dan persaya diri sendiri Orang-orang pencerahan sangat yakin dan optimis Percaya penuh akan kemampuan mereka untuk menemukan hukum-hukum alam Serta untuk menyempurnakan dunia Generasi pertama penyebar gerakan pencerahan yang bersifat moderat Di antaranya John Locke dan Montesquieu Lanjut Historiografi pada masa pencerahan Abad ke-18 dikenal sebagai abad rasionalisme dan sekularisme Rasionalisme ditandai dengan adanya tuntutan manusia untuk berpikir menggunakan logika, kritis, skeptisis, dan juga realistis Sedangkan sekularisme muncul karena adanya ketidakpercayaan terhadap dogma agama Yang selama abad pertengahan peran agama tidak memberi kontribusi nyata bagi kehidupan manusia Sehingga muncul pemikiran sekuler yang lebih menitikberatkan pada kehidupan duniawi Pemikiran pada abad pencerahan ini mempengaruhi penulis sejarah Pencerahan yang merupakan landasan dari penulisan sejarah modern Lanjut Perubahan besar yang terdapat dalam tema historiografi masa pencerahan Di antaranya adalah konsep sejarah siklis mulai digantikan oleh model linear dalam perkembangan manusia Selain berpengaruh terhadap penulisan historiografi, abad pencerahan juga berpengaruh pada tema sentral dalam filsafat Tema yang paling menonjol dalam filsafat sejarah pencerahan Ialah teori kemajuan dan teori empat tingkatan dalam menjelaskan gerakan sejarah Lanjut Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Widya Widya, dipersilahkan Tokoh yang berperan dalam teori tahap-tahap perkembangan manusia Antara lain adalah Adam Ferguson, yaitu seorang filsaf dan sejarawan Skotlandia Lahir pada 1 Juli 1723 Lalu ada Zong Zakwe Rosso Lahir pada 28 Juni 1712 di Zinewa, Swiss Yang merupakan seorang tokoh filosofi besar dan penulis dan komposer abad pencerahan Selanjutnya ada Marquis de Condorcet atau Mari Zong Antawang Nicola Carita Atau lebih dikenal dengan Marquis de Condorcet Lahir pada 17 September 1743 di Rebemong, Perancis Lalu ada Zong Batista Fico Lahir pada 23 Juni 1668 di Napoli, Italia Ia seorang filosof politik, retorikawan, sejarawan, dan ahli hukum Italia pada zaman pencerahan Next Filsafat pada abad pencerahan Hukum alam sebagai prinsip dasar adanya melalui revolusi sains Dan filsafat Deskorte merupakan pandangan bahwa berbagai pemikiran Atau etika sosial dan politik harus didasarkan pada hukum alam Daripada atas dasar agama atau wahyu Gagasan mengenai kemajuan atau progres bagi hukum alamnya dari kehidupan manusia Teori ini dianud oleh sebagian besar filosof beraliran liberal Akan tetapi yang paling utama dipolori oleh Voltaire Tokoh pemikir atau sejarawan abad pencerahan itu diantaranya adalah Edward Gibong Lahir pada 8 Mei 1737 di Putney Londres Ia seorang sejarawan, penulis, dan anggota Parlemen Inggris Lalu ada Voltaire atau François-Marie Aro Dikenal dengan tulisan filsafatnya yang tajam Lahir pada 21 November 1694 di Paraketaris Pancis Next Slogan abad pencerahan Saperud Secara umum Umat manusia yang berhasil melahirkan perkembangan dalam bidang humaniora Adalah filsafat, politik, seni, sastra, hukum, dan semacamnya Oleh filosof Jerman Immanuel Kant pada 1724-1804 Jawaban atas pertanyaan itu dirumuskan dengan padat Karena manusia belum berani menggunakan rasionya Menurutnya manusia belum berani menggunakan rasionya Karena masih dikuasai oleh otoritas-otoritas lain Seperti tradisi, kitab suci, gereja, dan negara Jadi ini kata-katakan yang kemudian menjadi Slogan utama abad pencerahan Yaitu beranilah berpikir serendiri Atau sapere ut Next Baik untuk Dari kelompok kami Kan yang membuka tiga pertanyaan Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan Cara membacanya yang masih kurang pas ya Tapi ada Kalau nama-nama Inggris Maka disebut Diutapkanlah dengan nama Inggris Edward Gibbon Tapi ada Edward Edward Gibbon Tetap saja Dilafalkan sama seperti ejaan Inggris Lalu tadi ada lagi siapa tadi ya Adam Adam Ferguson Ada Adam Ferguson Itu dilafalkan saja seperti orang Inggris Tapi kalau Perancis ya dilafalkan Perancis Tadi ada Ada Roni Dikar Ada Roni Dikar Kemudian ada Montesquieu Kemudian ada Kondokse Ya Kondokse Kemudian Voltaire Itu kalau nama lengkapnya adalah Fongsois Marie Ahwe Namanya belakangnya Ahwe Ini ya Fongsois Marie Ahwe Terus ya itu saja sih Tadi saya lihat nama-namanya Kalau Inggris sih Dilafalkan Inggris saja Oke silahkan Saya mau bertanya Dengan adanya pemikiran-pemikiran baru seperti itu Seperti rasionalisme dan lain-lain Yang tentunya bertentangan dengan agama dan kitab-kitab Apa tanggapan atau sikap yang diambil oleh para pemuka agama Atau masyarakat yang fanatik terhadap agama Alias Syarvina 2311-421-1049 Terima kasih Disebutkan nomor belakangnya saja ya Atau kalau saya pribadi sih Dalam kuliah saya tidak perlu disebutkan nomornya ya Cukup nama saja saya sudah hafal namanya Baik untuk pertanyaannya kami tampung dulu Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan Saya ingin bertanya Dengan adanya perbedaan pemikiran antara filsuf dan ahli agama Dengan orang-orang pencerahan Yang pastinya akan membentuk kubu-kubu Lalu apakah dengan itu semua menimbulkan konflik yang berarti pada masa itu? Saya Najwa Zara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Sherly Saya ingin bertanya Kalau pada zaman kerajaan kan gereja sangat berperan penting Dalam keputusan kerajaan Nah pada zaman pencerahan itu kan Warga Perancis banyak yang memilih untuk meninggalkan agama mereka Dan memilih menjadi ateis Atau mempercayai pemikiran logis mereka Pertanyaan saya tuh Bagaimana sikap orang-orang gereja Atau pemuka agama di negara Perancis Terhadap pemerintahan Atau petinggi-petinggi negara Perancis Terhadap Terhadap mengizinkannya warga yang memeluk agama lain Padahal kalau dilihat sebelumnya kan Warga Perancis yang memiliki agama selain Katolik Bisa saja diusir dari negara tersebut Terima kasih Baik Terima kasih Kami akan berdukesi sebentar dulu Kami akan berdukesi sebentar dulu Baik saya akan menjawab pertanyaan Najwa Zahra Tentu saja iya Karena setiap kelompok Akan mempunyai pandangan Atau pendapat yang berbeda-beda Dalam memecahkan suatu masalah Dan agama Banyak berhubungan dengan hati Sedangkan filsafat Banyak berhubungan dengan pemikiran Apakah bisa diterima Najwa Baik Terima kasih Ya Tadi apa pertanyaan pertama tadi Pertanyaan saya Yang pertama tadi pertanyaan siapa ya Najwa bukan Alia Apa tadi pertanyaannya Saya kalau lupa Ini Apa Jadi Tanggapan Eh bukan Sikap yang diambil sama Para pemuka agama Sama orang-orang yang Terhadap agama Oke Terus dijawab oleh grup apa tadi Dina Dina ngejawab Punya Najwa Yang punya Alia belum Oh yang punya Oke oke Yang pertanyaan dari Najwa apa Pertanyaan saya apa jawaban Pertanyaannya dulu Dengan perbedaan pemikiran Antara filsafat Dan alia agama Dengan orang-orang Orang-orang pencerahan Yang pastinya akan Untuk kubu-kubu Lalu apakah dengan itu semua Menimbulkan konflik Yang berarti pada masa itu Oke Terus jawabannya adalah Memang iya Mishir Karena setiap kelompok Akan mempunyai pandangan Atau pendapat Yang berbeda-beda Dalam memucapkan suatu masalah Oke nanti mungkin Tolong dikerudukan Lagi Diperjelasan Oke pertanyaan berikutnya Jawaban akan pertanyaan berikutnya Baik saya akan menjawab Pertanyaan dari Alia Adanya paham sekularisme Yaitu paham yang memisahkan Intuisi agama Dari kehidupan bernegara Kekembang pada Masa Renaissance Dan era pencerahan Eropa Beberapa abad silam Sebelum era pencerahan Eropa Di abad pertengahan Mengadiri ilmu pengetahuan Dan keterbukaan Pemimpiran Karena itu semua Harus tunduk di bawah Doktrin gereja Dan agama Di zaman Renaissance Saat kebebasan Berpikir Dan rasionalitas Manusia menjadi Keutamaan Sekularisme Berkembang Beberapa pemikir Beranggapan bahwa Perkembangan ilmu pengetahuan Dan pemikiran Yang pesat Yang menjadi penyebab utama Menurutnya sekularisme Di Eropa Riset menunjukkan bahwa Sekularisme Memang berhubungan erat Dengan rasionalitas Dan gaya berpikir Analitis manusia Jadi tanggapan Pemuka agama Atau masyarakat Yang beragama Itu tidak masalah Dengan adanya Pemikiran yang bertentangan Dengan ajaran agama Masyarakat yang beragama Karena mereka Memiliki kebebasan Kepikir Dan rasionalitas Menjadi Rasionalitas Manusia Menjadi keutamaan Apakah bisa Diterima Alia Jawabannya Berarti Ini karena Adanya Sekularisme Berarti kan Sudah dipisahin Antara Agama Sama kehidupan Bernegara Gitu ya Jadi Tidak masalah Terima kasih Terima kasih Kembali Kembali Pertanyaannya Harus dijawab Masih ada Masih ada satu Saya akan menjawab Pertanyaan Dari Sikap Orang-orang Gereja Atau Pemuka agama Kepada Pemikiran Adalah Kebencian Muncul Seiring dengan Perkembangnya Cita-cita Mencerahan Kebencian Terhadap Absolutisme Kerajaan Kebencian Oleh Masyarakat Petani Buruh Dan Kaum Berjui Terhadap Hak-hak Istimewa Yang dimiliki Oleh Kaum Bangsawan Kebencian Terhadap Gereja Katolik Atas Pengaruhnya Dalam Kebijakan Publik Dan Di Lembaga-lembaga Negara Keinginan Untuk Memperjuangkan Kebebasan Beragama Kebencian Para Pendeta Pendesaan Miskin Terhadap Uskup Aristokrat Keinginan Untuk Memujudkan Kesetaraan Sosial Politik Ekonomi Serta Republikanisme Kebencian Terhadap Ratu Mari Antoinette Yang Dituduh Sebagai Seorang Pemboros Dan Mata-mata Austria Serta Kemarahan Terhadap Raja Karena Memecat Pendahara Keuangan Jakwe Neger Salah Salah Satu Orang Yang Dianggap Sebagai Wakil Rakyat Kerajaan Apakah Bisa Diterima Berarti Gereja Sudah Tidak Ada Hubungannya Dengan Pemerintahan Perancis Pada Saat Sudah Tidak Mengambil Keputusan Lagi Atau Bagaimana Oke Bisa Dimengerti Terima Kasih Ya Sama Sama Nanti Lain Kali Bacanya Jangan Jakwe Jakwe Itu Tampuran Hubur Ayam Bacanya Jacques 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 Rousseau Kalau Jakwe Itu Makal Rasanya Asin Oke Ada yang mau bertanya lagi Silahkan Silahkan Anak-anak lama Mau tanya Juga Boleh kok Ayo Silahkan Boleh kok Joahkan Boleh kok Boleh Boleh kok ya Ali Ali bahkan biasakan istri kritiknya muncul ya istri kritik itu semangat untuk mengkritisi semangat untuk cukup apa namanya bertanya gitu ya karena bahasan ini bahasanya cukup penting ya bahasan itu penting Muhammad Syahazin bertanya silahkan abad pencerahan ini terjadi ketika Perancis masih dalam sistem dalam kerajaan atau bagaimana ya ditanyakan dulu kepada grup jadi era pencerahan ini terjadi ketika Perancis masih dalam bentuk kerajaan atau sudah tidak lagi berikutnya oke dijawab dulu mungkin bentar misalnya kami cari dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Yang dari saya baca, di masa pencerahan ini, monarki abdul kerajaan diganti menjadi republik pemerintahan. Jadi, pemerintahan dari kerajaan diganti menjadi kepemerintahan. Terima kasih. 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 ada yang mau bertanya lagi dipersilahkan untuk grup kalau tidak nanti kita bahas mulai dari pertanyaan pertama pertanyaannya bagus-bagus sih kalau saya lihat pertanyaannya bagus-bagus Oke kalau kalau tidak ada coba kita lihat Oh pertanyaan pertama tadi adalah dari Alia ya Alia sudah dijawab tadi ya udah Indonesia udah ya pertanyaannya tadi apa tolong diulangi supaya bisa lebih menjawab dengan lebih apa komprehensif mungkin dengan adanya pemikiran baru pada zaman itu yang tentunya bertentangan dengan agama dan kitab-kitab apa sikap yang diambil oleh pemuka agama ataupun masyarakat yang fanatik terhadap agama Oke kita lihat dulu kita lihat dulu kita harus harus kembali ke dasarnya dulu kita harus kembali ke akarnya dulu tadi Anda menyebut istilah off-clay room banyaknya off-clay room ini hanya ada titik 2-nya dibatangnya eh ya batangnya off-clay room atau pencerahan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya enlightenment enlightenment ada off-clay room ya ini saya enggak ada titik 2 itu untuk ayah A di tengah atau ada titik 2-nya itu ada downloadnya lalu ada enlightenment kalau orang pelancis menyebutnya epok di dunia orang pelancis menyebutnya sebagai epok di dunia atau zaman pencahayaan atau zaman cahaya atau zaman pencerahan dunia itu artinya cahaya dunia seluruhnya mungkin kita ada kosa kata misalkan lalu nih yang disulai cahaya matahari kata-kata kata-kata linia itu artinya cahaya kalau ada sesuatu yang melibatkan cahaya berarti sebelum ada cahaya keadaannya bagaimana gelap masih gelap gelap secara konotatif ya di sini ya nah gelap menurut kacamata Eropa itu gelap yang bagaimana Anda bisa menjelaskan pada saya gelap dalam dalam kacamata Eropa itu gelap yang bagaimana apa karena pada masa itu semua orang bergantung pada gereja dan apapun keputusan itu bergantung pada gereja terlalu melontak jawabannya itu kalau saya analogikan Anda menjawab 100 x 100 sama dengan 10 ribu Anda tidak menjelaskan kenapa 100 x 100 sama dengan 10 ribu kenapa bisa jadi 10 ribu yang saya maksudkan gelap itu gelap dalam apa kita tidak melibatkan kaum gereja dulu ya kita tidak melibatkan kaum gereja dulu tapi gelap dalam arti bagaimana mungkin pikirannya belum terbuka mesyu jadi ada pintunya gitu ya pikirannya ya pintunya terbuka pikirannya baru terang gitu gelap di sini pengertiannya bagaimana kata-kata gelap di dalam bahasa Perancis itu mempunyai konotasi kepada apa sebetulnya Anda bisa menemukan satu kata karena konotasi gelap di dalam konteks Perancis itu merujuk pada kata-kata apa rahasia kata-kata gelap bukan kata-kata gelap dalam konteks Perancis itu identik dengan kata apa sebetulnya ada yang tahu gampang sekali kebodohan nah betul kebodohan kata-kata gelap kata-kata kegelapan di dalam konteks Perancis di sini erat kali kaitannya dengan kata-kata kebodohan bodoh dalam kacamata Eropa itu berarti gelap sesuatu yang bodoh berarti sesuatu yang berada di dalam kegelapan Anda kalau dalam posisi gelap itu tidak bisa melihat ke depan alias Anda tidak bisa berpikir karena Anda tidak 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 berada dalam kondisi bisa berpikir karena Anda bodoh karena pikiran Anda gelap oleh karena itu mengapa kata-kata off clearing pencerahan enlightenment dari kata-kata light di kata-kata lumière cahaya itu bersifat menerangi kegelapan tadi betul nah yang dimaksud dengan lumière dimaksud dengan light itu apa sebetulnya ilmu pengetahuan betul ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan ya di sini yang kita 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 sebut sebagai light sebagai cahaya itu adalah ilmu pengetahuan pertanyaan saya mengapa Eropa bisa bodoh karena Eropa tidak terbiasa dengan ilmu pengetahuan Eropa asing dengan ilmu pengetahuan ya ada ilmu pengetahuan tetap ada ilmu pengetahuan tetap ada tetapi orang Eropa tidak terbiasa menggunakan rasio padahal yang namanya ilmu pengetahuan itu erat sekali kaitannya dengan rasio dengan pemakaian rasio rasio itu akal budi ya rasio itu sama dengan akal budi kalau manusia dijauhkan dari akal budinya ya kalau manusia dijauhkan dari budinya maka manusia dijauhkan dari berarti manusia dijauhkan dari apa dijauhkan dari hakikatnya sebagai manusia kalau manusia itu gelap kalau manusia itu bodoh berarti dia tidak memenuhi hakikatnya sebagai manusia mengapa saya katakan demikian kita lihat lebih jauh lagi kalau saya ini sedikit saya melihat dari sisi sudut pandang agama apa apa bedanya manusia dengan hewan atau apa bedanya manusia dengan makhluk yang lain manusia punya akal misi manusia punya akal budi dengan kucing anjing kuda tidak manusia identik dengan akal budi manusia identik dengan otak manusia identik dengan berpikir kalau manusia dijauhkan dari aktivitas berpikir maka dia bukan manusia karena itu berarti mengkhianati hakikat manusia manusia dijauhkan dari berpikir berarti aktivitas itu mengkhianati hakikatnya sebagai manusia saya lihat lebih jauh lagi ini kalau saya sedikit agak menitir dari agama nasrani entah protestan atau katolik bagi anda yang memeluk agama protestan atau katolik mesti tidak asing dengan kata-kata saya ini bahwa aku aku Tuhan ya aku menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupaku Anda tidak asing kan dengan kalimat saya itu aku menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupaku kita lihat kalimat ini berarti manusia itu adalah cerminan dari Tuhan manusia adalah duplikat dari Tuhan manusia diserupakan gambar dan rupanya dengan Tuhan tidak berarti manusia Tuhan salah ya bukan seperti itu mas Tuhan ya Tuhan bilang bahwa aku menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupaku coba sekarang anda berpikir apa benang merah yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan agama nih ya ya apa benang merah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan atau dengan bahasa yang lebih lukas lagi apa kesamaan manusia dengan Tuhan ada persamaan yang luar biasa antara manusia dengan Tuhan apa itu yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa doa bukan bukan berpikir muncul bukan 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 ketika Tuhan menciptakan matahari menciptakan alam semesta menciptakan manusia menciptakan hewan dan sebagainya itu Tuhan maha apa yang kuasa an maha menciptakan maha pencipta Ketika manusia membuat Lamborghini Manusia membuat Boeing Manusia membuat gedung-gedung tinggi Manusia mempunyai kemampuan apa? Mencipta hal-hal baru Berarti apa sebetulnya kesamaan Tuhan dengan manusia? Mampu menciptakan Nah, mampu menciptakan itulah gambar dan rupa Tuhan Dan ini tidak dimiliki oleh makhluk lain Selain manusia Pernahkah Anda melihat seekor kucing menciptakan sesuatu? Tidak Anda tidak akan pernah melihat makhluk selain manusia Yang mampu membuat Boeing, Airbus, Lamborghini, Ferrari, dan sebagainya Menciptakan komputer, gadget sedemikian canggih Inilah kesamaan Tuhan dengan manusia seperti ini Saya tidak menyamakan Tuhan dengan manusia, tidak Tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk menciptakan Oleh karena itu, mengapa manusia dikaruniai akal budi? Ini loh sebetulnya Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain Lebih jauh lagi, disamping akal budi manusia juga dikaruniai namanya kehendak Malekat itu punya otak Malekat bisa berpikir kok Tetapi dia tidak punya kehendak Karena kehendaknya sudah dihapus oleh Tuhan Malekat bisa berpikir, bisa Buktinya, kita lihat sekarang juga ini sedikit agak menuju agama Dalam agama Islam, itu disebut bahwa Ketika Tuhan akan menjadikan manusia sebagai kalifah di muka bumi Sebagai pemimpin di muka bumi Malekat pernah protes Ya Allah, mengapa engkau ciptakan Makhluk yang akan berbuat kerusakan Sebagai penghuni-buni Ini tanda Sebetulnya malekat itu bisa berpikir Dia berpikir, bisa protes kok Cuman dia tidak punya kehendak lebih jauh lagi Selain hanya itu Tapi manusia punya kehendak Kehendak inilah yang akhirnya mendorong manusia untuk menciptakan Manusia ingin seperti burung di angkasa Alangkah asiknya, alangkah luar biasanya bisa melihat Alam semesta, langit, bumi, dan seisinya dari angkasa Maka diciptakanlah pesawat Secara evolutif muncul pesawat Dari yang paling sederhana sampai ke yang paling modern dewasa ini Manusia ingin berhubungan dengan teman-temannya di seluruh pelosok dunia Tanpa harus ketemu Muncullah telekonferens Berawal dari kehendak Manusia ingin berjalan di permukaan bulan Manusia ingin menjelajah angkasa Maka muncullah pesawat ulang-alik Betul apa betul? Inilah sebetulnya kemampuan ini yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia Sama-sama bisa menciptakan Kalau manusia dijauhkan dari hakikatnya sebagai pencipta Sebagai pemikir, maka dia bukan manusia Dia bukan manusia lagi Dia robot, dia hewan Ini yang dikritik keras oleh kaum pencerahan Ini yang dipekankan betul-betul oleh mereka-mereka yang Berkutat di dalam filsafat-filsafat pencerahan Mereka ingin mengembalikan hakikat manusia sebagai manusia yang sebenarnya Karena sebelumnya Manusia bisa berpikir bisa, tetapi dikekang oleh aturan-aturan usang Aturan-aturan agama, aturan moral, aturan apapun itu Jangan bikin pesawat Nanti kalau bikin pesawat Nanti kayak dewa dong Kayak Tuhan dong bisa terbang Jangan takut Lo yang bisa meneropong melihat bulan Kemudian melihat planet-planet Itu kan Tuhan Kita gak boleh manusia melihat itu Dikebiri lagi keinginannya Anda ingat nasib Nikola Skopernikus Galileo Galilei Apa yang terjadi? Seperti itulah Ini yang sebenarnya ingin ditekankan oleh Para pemikir pencerahan Loh, manusia itu pencipta Manusia itu punya otak Manusia punya rasio Ini harus dioptimalisasikan Jangan malah dikebiri Malah jangan dibatesi Ancor dia Manusia punya fisiknya Tapi hakikatnya gak ada Kalau cuma fisik aja Kucing punya fisik Anjing punya fisik Kuda punya fisik Manusia punya fisik Punya Tapi kuda punya otak gak? Gak punya Kalau otak bentuk fisik punya Tapi dalamnya otaknya Anda punya otak punya Pak Tapi dipakai gak? Itulah sebetulnya Kalau kita mau berpikir lebih jauh Jadi sebetulnya abad pencerahan Itu ingin mengembalikan hakikat manusia Sebagai apa? Sebagai pemikir Maka muncul seorang filsuf terkenal Perancis Namanya Rene Dekar Ini sebenarnya Rene-nya pakai aksong TG Yang terakhir Tanda ini Rene-nya Jangan Rene Kalau Rene kan bosok Jawa Ini Rene Ini Rene Rene Ini belakangnya ada aksong TG Aksong yang Banyak baca-nya Rene Dekar itu Dia mempunyai kalimat yang sangat terkenal Kalimatnya diambil dari bahasa latin Yaitu Kogito 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 Kalau di Prancis kan Akan menjadi Kogito 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 Kalau di Indonesia kan Akan menjadi Saya Berpikir Maka Saya Ada Terus kalimat ini Saya balik Saya berpikir Maka saya ada Kalau saya tidak berpikir Saya ada enggak? Enggak Enggak ada Enggak ada Sarafisi Bukan Tidak ada Sarah hatikat Kalau manusia Tidak berpikir Maka di hatikatnya Bukan manusia Anda punya Motor Minja Kawasaki 500 cc Keren ya Keren Pak Tapi cuma Anda pakai Untuk bolak-balik Kampus Kampus Kos Kampus Kos Kampus Kampus Hakikannya Sebagai motor balap Kena enggak? Tidak Misio Enggak Kalau cuma Kos Kampus 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 Beli Bid aja Bisa Beli Vario Selesai Kenapa Beli Kawasan 500 cc Untuk Apa? Enggak Selesai Gak Kepakai Hakikatnya Sebagai motor Kawasaki Apa namanya Motor besar 500 cc Gak Kena Kos Kampus Marung Kos Kampus Marung Paling Deket Paragon Semarang Paling Sipang Lima Gak Kena Hati Kekat manusia juga begitu wujudnya manusia wujud Pak cantik punya rambut tapi otaknya enggak kepakai Hai saya enggak ngomong dia bukan manusia bukan tapi hakikatnya sebagai manusia tidak tercapai jelas maksud saya nah sebelum muncul muncul hernidekal ya hernidekal ini terkenal dengan hal ini mak saya berpikir maka saya ada kalau saya tidak berpikir berarti saya tidak ada Hai eksistensi saya dinilai dari saya berpikir atau tidak gitu loh Hai dari sinilah dari pemikiran dari pemikiran medikat ini muncullah yang namanya pemikiran rasionalisme ya rasionalisme adalah dasar bagi pencerahan rasionalisme adalah dasar bagi off-clayroom Oleh karena itu mengapa gerakan pencerahan ini mendapatkan pengikut yang luar biasa banyak karena apa kenapa kok banyak pengikutnya Pak ya jelas dong kok manusia dikembalikan ke hakikatnya kok enggak seneng anak kecil baru berusia 7 tahun 8 tahun 9 tahun itu kan lagi seneng-senengnya apa bermain bermain betul kok malah disuruh bantu ayahnya jualan koran jualan gorengan hakikannya sebagai anak-anak hilang enggak hilang kalau kemudian anak itu diadopsi oleh orang-orang lain dan kemudian dikembalikan hakikannya sebagai sosok yang suka bermain dia seneng enggak itu seneng enggak budak dan kemudian dikembalikan kehakikat sebagian makhluk yang berpikir ya seneng enggak teneng karena dengar kenapa karena ini harus berolah fikir berpikir enggak takut-takut lagi kalau dulu berpikir sedikit hukum Bilang kalau bumi gula bukom Maaf ya kalau yang pengikut vetor Jangan masuk kuliah saya ya Enggak ada pertanda Pengikut bumi datar itu Pengikut kebodohan Sudah ada satelit Ada foto satelit dari masa Kalau bilang bumi itu datar Hanya dalil-dalil Dalil ya kalah dengan foto Betul enggak? Dalil kalah dengan foto antarisa dong Nanti malah jatuh-jatuhnya Satelit juga bohong-bohongan Nah larinya kesana akhirnya Amerika itu sudah membuat Suatu satelit yang luar biasa Namanya Voyager Voyager itu sudah didesain Untuk melanglang buanan Selama 1 juta tahun Anda bayangkan Amerika sudah membuat Sebuah satelit namanya Voyager Pengelama Voyager Satelit tanpa awak Dia nanti ketika sampai pada masanya Dia akan melakukan Self-destruction Penghancuran diri sendiri Tapi sebelumnya Sudah mengirimkan foto-foto Alam semesta Ada triliunan foto Yang dikirimkan ke NASA Sudah-sudah seperti itu Kok masih bilang Red Earth Gitu loh Karena ini kan suatu Kemunduran-kemunduran Berpikir yang luar biasa Kalau bagi saya Nah Orang dulu berpikir Kalau bumi itu data Bumi itu bulat Hukumannya bisa dibakar Sama gereja Dulu ada Suatu mazhab yang menyatakan Ya mazhab tau ya mazhab ya Aliran Aliran yang menyatakan Kalau bumi itulah Sebagai senternya Atau kita sebut sebagai Geocentris Itu orang gereja Yang bilang Geocentris Tapi kemudian Oleh beberapa Ilmuwan terkenal Contohnya seperti Nicholas Copernicus Dikemukakanlah Yang namanya Geocentris Atau matahari Adalah pusat alam semesta Ini dia Resikonya tinggi sekali Itu semua adalah Karena kesalahan Tafsir ya Dari kita Kesalahan Tafsir yang luar biasa Kesalahan tafsir yang luar biasa Makanya kenapa Orang Eropa Gak senang menafsirkan Orang Eropa meneliti Ada dua Aliran juga disana Ada yang namanya Research Ya by research Ada yang namanya By empiric Atau empirisme Empirisme itu Berdasarkan pengalaman Kalau Logika itu Berpikir Olah pikir Ini olah pikir Ada dua Dua cara Sama-sama bagusnya Anda melihat Ketika Anda menyalakan api Anda melihat Dari Apa itu Apinya itu Kelihatan Kalau panas Anda pikir Anda logika panas itu Bagaimana Kalau orang empiris Tidak Dia harus Harus merasakan Betul-betul Panasnya api itu Baru bisa bilang panas Itu empiris Berdasarkan pengalaman By experience Satunya Biologik Satunya By experience Nah itulah Terus kira-kira Akan mengimbulkan Benterokan Enggak Ayo jelah Ya jelah Ya Pihak gereja itu Sangat reaktif Terhadap Orang-orang Sangat reaktif Tapi perlu Yang perlu Yang perlu kita ingat Bahwa Off clear room itu Tidak Tidak terjadi Dalam waktu Setahun Dua tahun Tapi ratusan tahun Ibarat pohon Itu bukan pohon Yang besarnya Instant Ini pohon Yang besarnya Lama Lama tetapi Nanti hasilnya kuat Kena angin Tidak akar roboh Itu off clear room Jadi ibaratnya Kalau pohon itu Akarnya akar tunggang Bukan akar serabut Begitu loh Serti ya Maksud saya Paham penjelasan saya Ya Jadi seperti itulah Bentrokan Atau mungkin friksi Benturan Oh jelas Terjadi Tidak mungkin dong Tidak mungkin terjadi friksi Tetapi pada Kenyataannya Kaum agama ini Kalah Ya Kalah Karena apa Karena mereka Bisa dikatakan Menentang Hakikat manusia Tadi Korban Ada apa Banyak Korban banyak Tapi untuk Mencapai suatu Tujuan kan Diberlukan pengorbanan Betul kan Tidak mungkin Anda mendapatkan Sesuatu gratis Tanpa pengorbanan Tidak mungkin Pasti ada pengorbanan Yang harus dibayar Ada harga Yang harus dibayar Di sana Tapi harga itu Bisa dinikmati Oleh orang Eropa Hingga saat ini Anda lihat Eropa itu Madu sekali Karena sejak awal Mereka Tujuannya adalah Mendungkel Segala sesuatu yang Bersifat mistis Anda kalau ke Perancis Tidak usah takut Tidak ada setan Di sana Setan tidak laku Kenapa saya katakan demikian Karena orang Perancis Sangat-sangat Rasionalis Mereka tidak percaya Yang bersifat hantu Dan sebagainya Maka tidak ada Film hantu di sana Tidak ada Ada searching aja Film Perancis Yang berbawa horor Itu kan Kalaupun ada Sedikit sekali Paling cerita-cerita Mistri Thriller Dan sebagainya Tapi kalau betul-betul Hantu Kayak Apa itu Kuntilanak Kemudian Jahilangkung Itu tidak ada Kalau sana Makanya Kalau nginep-nginep Di kastil Tidak usah takut Setannya sudah Tidak ada Kalau bisa tidak ada Karena dihapus oleh Rasionalisme itu sendiri Dihapuskan oleh Semangat mereka Untuk meniadakan Sesuatu yang Bersifat mistis Tapi mungkin Kalau di negara Eropa lain Mungkin masih ada Di Inggris itu kan Ada Dracula Dan sebagainya Bram Stoker Dracula kan Pengarang dari Inggris Dan sebagainya Dan sebagainya Orang Inggris itu Masih-masih sering Wisata horror Wisata horror Di kastil-kastil mereka Di sepanjang sungai Thames Itu masih ada Wisata horror Penampakan hantu Tanpa kepala Itu kalau di Prancis Sudah tidak laku Kayak gitu Karena apa Itu memperbodoh orang Itu memperbodoh orang Karena mereka tahu Urgensinya Anda mempercaya Itu Itu apa Mereka melihat Urgensinya Apakah tidak Lebih baik Urgensi Urgensi Dalam hal Berolah Berpikir Mengoptimalisasikan Kerja otak Daripada Percaya pada Hal-hal Yang seperti itu Mereka lebih Percaya begitu Kalau aturan lama Nilai-nilai lama Nilai-nilai agama Itu masih bersifat mistis Masih bersifat mistis Masih bersifat mitos Lupa agama kok dikatakan mitos Pak Lihat Kita lihat Ketika Eropa Masih berada di dalam Agama-agama Politeis Agama Politeis Agama Yang menyembah Banyak Dewa Ada Zeus Ada Afrodit Ada Hermes Ada Hira Dan sebagainya Pertanyaan saya Orang-orang Zaman dahulu Orang-orang Dinani Kuno itu Pernah lihat Wajahnya Zeus Enggak Enggak pernah Kok percaya Karena Mereka Awalnya bikin Mitos gitu Terus akhirnya Dijadikan Sembayangan Gitu Iya gak misalnya Terus saya Beralih ke Monoteis Anda pernah Lihat Malekat Israel Belum Belum Lihat Malekat Gabriel Di dalam Agama Politeis Enggak pernah Kok Anda Percaya Terus bedanya Dengan Orang-orang Politeis Zaman Dulu Apa Apa Orang-orang Dulu belum pernah Melihat Zeus Tapi mereka Yakin Bahwa Zeus Itu ada Saya dan Anda Pertaya pada Allah Pada Allah Pada Tuhan Tapi belum pernah Melihat wujud Allah Atau wujud Tuhan Karena kita Mengimani Terus bedanya Saya Anda Dan orang-orang Politeis Zaman dulu Apa Inilah Sebetulnya Yang ingin Ditinggalkan Oleh orang-orang Rasionalis Orang-orang Of Glewum Mengapa Kok kamu Berpindah Dari satu Mitos Ke mitos Yang lain Gak ada Bedanya Kamu Ketika Masih Berada Zaman 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 Afrodi Dengan Sekarang Kamu Pertaya Pada Entitas Tuhan Entitas Malekat Bedanya Apa Gak ada Bedanya Kami ingin Agar Kalian Meninggalkan Itu kebiasaan Yang bersifat Mistis Seperti itu Itu Rasionalisme Itu Rasionalisme Pertanyaan Saya tadi Tidak akan Bisa Berjalan Lebih Jauh Lagi Kecuali Berhenti Pada Tahap Keimanan Faith Betul Gak Kalau Tidak Mengimani Ya Gak Bisa Dan Masing-masing Kepercayaan Akan Mengimani Kepercayaannya Sendiri Betul Lapa Betul Anda Percaya Pada Dewa Brahma Gak 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 Lalu Orang Hidu Kalau Ditanya Kamu Percaya Sama Sama Allah Gak Mereka Percaya Pada Trimurti Brahma Wisnu Siwa Itulah Allah Mereka Dan Terus Mana Yang Betul Yang Gak Ada Yang Betul Satu Sama Lain Semuanya Betul Karena Masing 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 Mengklaim Yang Paling Betul Kan Begitu Makanya Saya Katakan Tidak Ada Yang Lebih Benar Satu Sama Lain Ini Yang Ditinggalkan Oleh Orang Eropa Kenapa Orang Eropa Masa Pencerahan Kenapa Kamu Berkutat Pada Hal-hal Yang Tidak Perlu Seperti Itu Kamu Membetulkan Statement Sendiri Ya Jelas Apa Ada Anggota Partai PDIP Mendukung Demokrat Membetulkan Ideologi Demokrat Gitu Ada Saya PDIP Yang Paling Betul Demokrat Saya Bisa Dibully Sama Anggota PDIP Kalau Gitu Itulah Yang Ingin Orang Eropa Tinggalkan Kenapa Kalau Berkutat Pada Hal-hal Yang Seperti Ini Terus Kamu Tidak Maju Maju Kalau Seperti Itu Tinggalkan Perbedaan Seperti Itu Mari Kita Berjalan Bersama Dalam Konteks Rasionalisme Ini Lebih Enak Berarti Kalau Sudah Rasionalisme Harus Ateis Tidak 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 Rasionalisme Itu Sama Dengan Ateis Tidak Tidak Orang Rasional Itu Porsi Mitos Diperkecil Ya Kan Sama Saja Pak Kalau Saya Masih Pertaya Tuhan Saya Masih Pertaya Pada Malekat Itu Berarti Saya Belum Rasionalis Ya Bukan Masalah Kamu Masih Pertaya Tidak Se-ateis Ateis Manusia Itu Masih Punya Faith Tidak Tanya Orang Ateis Kalau Mau Mati Juga Takut Masih Takut Juga Masih Punya Faith Masih Punya Keyakinan Masih Punya Masih Punya Pemikiran Akan Dunia Lain Kan Gitu Jadi Enggak Identik Tapi Ada Juga Karena Saking Rasional Akhirnya Orang Jadi Ateis Itu Banyak Tapi Tidak Semua Orang Rasionalis Itu Ateis Tapi Kalau Ateis Pasti Rasionalis Ateis Itu Rasionalis Materialistis Kenapa? Karena Sesuatu Yang Tadi Saya Sampaikan Keimanan Dan Sifatnya Imaterial Anda Bisa Mematerikan Tuhan Tidak Bisa Tuhan Dimaterikan Tuhan Itu Sifatnya Imaterial Non Materi Padahal Orang 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 Rasionalis Orang Orang Ateis Itu Harus Semuanya Harus Bisa Diwujudkan Secara Material Evo Kesusaha Materialis Harus Bersibat Materialis Lalu Mengapa Mereka Kau Tidak Percaya Pada Mitos Mitos Seperti Gak ada wujudnya kok. Bagaimana saya harus percaya pada sesuatu yang tanpa wujud? Bagaimana saya harus percaya pada sesuatu yang tanpa wujud? Kecuali imanmu yang bermain di sana. Itulah pemikiran material. Rasionalis. Itu seperti itu. Nah orang-orang ini bentrok dengan orang-orang kaum-kaum agama yang masih sifatnya mistis. Kaum gereja masih percaya surga dan neraka. Orang berdosa masuk surga. Orang berdosa masuk neraka, orang baik masuk surga. Tapi ketika orang-orang gereja itu ditanya, kaum agama ditanya bentuknya surga dan neraka kayak apa tau? Kalau jawabnya bingung, enggak tahu. Enak sekali lho Pak naik Lamborghini itu begini-binak. Kamu pernah naik enggak? Enggak, belum. Itu hanya impianmu semata dong, berarti. Ini majinasi mu saja kan berarti. Nah ini yang enggak disukai oleh kaum material disini. Paham ya, sampai disini ya. Kenapa kok apa itu off clearing enlightenment itu begitu meledak ketika terjadi di Eropa. Begitu laku keras. Kalau jualan dagangan itu laku keras. Tidak usah endorse saja, sudah laku keras. Sejujurnya lho, ditanya. Karena pemikiran mereka sesuai dengan pemikiran manusia sendiri. Ini sepertinya pertanyaan saya menjawab semuanya ya. Mentakut semuanya. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya Pak. Silahkan. Seperti yang Bapak bilang tadi, semenjak zaman Aflerung sendiri, orang-orang Presiden sudah lebih realistis dan rasionalis ya Pak. Lalu pada zaman sekarang, rinduka dengan segitu banyaknya kastil dan gereja di Prancis, rindukannya bagaimana ya? Oke, pertanyaannya Pak. Kalau Anda pernah lihat Candi Borobudur, itu ketika Anda berkunjung ke sana, itu pernah lihat rombongan biksu rame-rame ke sana enggak? Tidak pernah. Saya belum pernah itu ketika mengunjungi Borobudur beberapa kali kok kebetulan barengan dengan biksu-biksu yang akan sedang melakukan ritual gitu. Kok enggak pernah ya? Berarti status itu sudah status gereja ya. Itu sama halnya Borobudur itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi monumen historis. Sudah turun grid-nya, turun derajatnya, kalau saya sampaikan, turun derajatnya yang semula itu bangunan religius, katedral di Prancis, kemudian basilika, itu dibangun dengan indah di Prancis, itu kan sebetulnya ingin menyenangkan Tuhan kan sebetulnya. betul enggak? Panusia pada dasarnya itu ingin agar pengorbanannya, kerjanya, itu diapresiasi oleh Tuhan. Nah, salah satu aktivitas yang paling nyata agar Tuhan itu senang adalah membangun tempat ibadah. Makanya kenapa kalau sekarang ini masjid bagus-bagus ya, masjidnya kubah emas, dengan ornamen-ornamen yang luar biasa itu enggak hanya, tidak hanya monopoli orang zaman sekarang, coba Anda lihat browsing di IG deh, masjid-masjid di wilayah Samarkan, wilayah-wilayah Asia Tengah, luar biasa, dari email biru, indah sekali. Ya, bagus-bagus sekali masjidnya. Luar biasa. Nah, terus apa bedanya dengan orang-orang zaman abad pertengahan ya, ketika mereka membangun katedral yang indah-indah. Mereka mau menyenengin siapa sih? Tuhan. Tuhan. Tuhan di Borobudur, di Bangun Semegah itu untuk menyenengin siapa sih? Buddha. Karena dalam agama Buddha Buddha kan tidak ada Tuhan. Ya, adanya apa itu namanya, reinkarnasi. Ya, reinkarnasi, reinkarnasi, dan sebagainya. Piramida di Mesir semikian megah untuk menyenangkan siapa sih? Dewa. Pada hakikatnya manusia itu sama. Manusia itu tidak berubah dari abad ke abad. Dari sebaru ribuan tahun lalu itu tidak berubah sebetulnya. Ketika Anda membangun masjid seindah mungkin, Anda menyitir ayat sui, Anda misalkan, Pak Semi pinter memahat. Boleh nggak Pak Semi pahat-pahat salah satu ayat dalam Al-Quran di dalam masjid yang Bapak bangun? Oh silahkan. Saya akan memahat seindah mungkin. Supaya dapat apa? Supaya dapat apa? Pak? Pak Semi pahala. Pak Semi pahala. Supaya dapat pahala. Orang-orang abad pertengahan Perancis ketika membangun katedral ingin dapat apa dari Tuhan? Pak Semi pahala. Orang itu nggak berubah dari masa ke masa. Sama. Nah monumen-monumen itu kalau di Perancis sekarang sudah berubah fungsinya. Ya masih ada, masih ada uskupnya, masih ada pasturnya itu ada. Aktivitas-aktivitas religius masih ada. Gerija itu nggak sepenuhnya sepi itu nggak sih. Ya nggak sepenuhnya kosong dari pastur, kosong dari misa itu nggak. Masih, masih, masih. Cuma ya hanya segelimpin orang saja. Dan Perancis sudah menobatkan katedral-katedral itu sebagai apa? Sebagai bangunan nasional, sebagai iritaj nasional atau warisan nasional. Sudah dikategorikan sebagai cagar budaya, dilindungi. Nggak boleh diorek-orek, diorek-orek penjara. Kenapa? Anda merusak cagar budaya. Anda nggak sengaja ngancurkan patung Bunda Maria. Anda bisa masuk penjara kalau di Perancis. Bukan karena pemerintah Perancis menghormati Bunda Maria. Tidak. Karena Anda menghancurkan cagar budaya. Gitu loh. Maksud saya. Bukan karena dia Bunda Maria terus Anda masuk penjara. Bukan. Karena patungnya itu bersejarah. Merti ya? Kalau dari sisi religius ya namanya ada yang namanya ada yang kita sebut dari isilah kofanasiong atau memprovankan bangunan-bangunan itu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi silahkan. Dengan senang hati. Jadi sebetulnya perbedaan antara kapan seseorang itu menjadi rasionalis materialis dengan kapan orang itu masih bersifat religius adalah dari sisi faith dalam dirinya. Ketika dia sudah tidak punya faith tidak punya keimanan maka dia akan menjadi materialis. otomatis otomatis ya otomatis dia akan jadi materialis. Dalam mana wujudnya Tuhan coba kamu bilang Ya Allah berilah saya permen berilah saya silver coin berikanlah saya toberon bisa langsung ada di depan Anda enggak coklat-coklat itu? enggak ada kan? Nah ini kan yang di yang di apa digembar-gemburkan oleh orang materialis ini Nah mana permintaanmu enggak langsung diwujudkan kok katanya dia mahal mewujudkan sesuatu ini yang jadi pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh orang-orang religius enggak pernah bisa dijawab karena memang sudah berbeda sudut pandang lebih baik ya tidak usah dijawab ya lebih baik tidak usah dijawab lebih baik kalau mau bertanya ya ya enggak klop pertanyaannya kan gitu karena kita tidak memahami Tuhan hanya sebatas dia bisa mewujudkan sesuatu kan begitu jadi alangkah rendahnya kalau kita melihat Tuhan hanya sebagai dia bisa mengambulkan sesuatu atau tidak kalau penyihir saya minta permen tabrakadabra muncul permen kalau Tuhan disamankan dengan disamankan dengan penyihir ya sudah selesai semuanya itu paham ya bisa dipahami ya gitu bedanya ada pada fit atau tidak oke pertanyaan berikut silahkan orang materialnya itu kan selalu selalu bilang kok kamu mau beralih dari satu mitos ke mitos yang lain apakah kamu tidak sadar kalau ajaran baru yang kamu anut itu ya sama saja kamu berpindah dari mitos A ke mitos B karena orang-orang materialnya tidak percaya pada mudijat mudijat seperti itu mereka tidak percaya tidak percaya dan kalau diketemukan antara materialis dengan religius ya gak akan bakal ketemu mending biarin jalan sendiri-sendiri aja kalau saya kalau saya pribadi udah jalan sendiri-sendiri aja yang materialis ya gak usah perlu dibuktikan secara religius ya religius juga jangan mengkritik materialis kenapa kamu gak religius karena gak akan pernah bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan itu sepanjang pengetahuan saya sepanjang pengalaman saya tidak bisa terjawab ibarat rel kereta api jalan bareng tapi gak pernah ketemu rel kereta api itu kan gak ada ujungnya kalau ada ujungnya kabraan ya ceritanya akan terguling seperti itu anggap saja seperti itu anggap saja seperti itu silahkan yang mau bertanya memang kalau kita ngomongin off clear room itu pasti ngomongin filsafat itu pasti lalu ada satu lagi aliran yang lahir pada era rasionalisme yang lahir pada era off clear room yaitu humanisme pernah dengar humanisme gak dengar ya nah berawal dari kata human human itu manusia jadi aliran humanisme itu menganggap bahwa selama ini manusia tidak diposisikan sebagai manusia hanya sebutannya saja manusia tapi hakikatnya bukan manusia hakikatnya bukan manusia seringkali mereka mendapatkan mungkin hukuman hukuman atau mungkin apa judgment 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 yang tidak pantas di apa namanya tidak pantas dialamatkan terhadap manusia misalkan ya jadi muncul juga aliran humanisme jadi sepertinya humanisme ini kalau bisa saya katakan ini apa ya oposisi dari oposisi dari rasionalisme sepertinya loh kok bisa bertentangan pak bisa karena di satu sisi bertentangan di sisi lain saling mendukung ya humanisme itu ya kalau memang kamu berpikir ya berpikirlah sebagai manusia jangan berpikir sebagai robot berpikir sebagai manusia sebagai makhluk yang berpikir tapi jangan lupa sisi kemanusiaanmu juga harus bermain sisi kemanusiaanmu juga harus bermain kenapa karena kamu masih manusia kamu belum cyborg kamu gak bukan cyborg kamu bukan android jadi sisi manusia kamu tetap harus jalan di sisi lain ada rasionmu yang berjalan kalau orang rasionalis saya tidak contoh orang itu punya hutang saya banyak sekali terus ya kalau dari sisi rasio saya ya harus ditageh benar tapi ternyata dia memang betul-betul memakai uang itu untuk kebutuhan hidupnya dan sampai sekarang ini dia tidak punya sumber yang memadai untuk membayar hutangnya kalau dari sisi rasio hutang harus dibayar betul gak? tapi kalau dari sisi humanisme maka anda akan berpikir dua kali hutang memang harus dibayar iya tetapi kalau orang itu gak punya sumber pemasukan untuk membayar hutang kamu tetap menerapkan prinsip rasionalismemu kan tidak? ada sisi yang harus diberhitungkan juga ada sisi yang harus diberhitungkan juga ngerti maksud saya tahan ya anda terancam mendapatkan nilai E karena ada beberapa faktor yang mendorong dosen untuk nanti kemungkinan akan mengambil keputusan memberikan nilai E kepada anda kalau dari sisi rasio rasionalisme anak ini pantas pak dapat E pak tapi ya nanti dulu anda kan manusia sisi humanismenya tolong dong dikemukakan dulu anak ini kok bisa seperti ini kenapa? apakah karena memang malas ataukah karena ada hal lain yang menjadikan anak ini menjadi seperti ini sehingga beberapa kongsidiasnya itu diperlukan misalkan anak ini rajin atau enggak sih kuliahnya rajin pak masuk terus kemudian rajin bertanya enggak? lumayan sering bertanya juga sering bertanya juga tapi ternyata di rumah itu dia tidak pernah punya waktu untuk membuat tugas-tugasnya karena apa? karena dia menggantikan fungsi ayahnya sebagai kepala keluarga dan ini kan ada beberapa beberapa apa namanya beberapa faktor yang harus dari sisi kemanusiaan harus diperhitungkan dari sisi humanismenya harus diperhitungkan karena kita bukan robot kita tidak 100% rasional selalu ada sisi human yang main di sana karena memang kita manusia kalau terlalu 100% ke rasionalisme ya sama saja mengkhianati sisi kemanusiaan tapi kalau terlalu humanis tanpa bermain rasio juga mengkhianati hakikat manusia itu sebagai makhluk rasional jadi harus seimbang harus seimbang tapi kan itu di Eropa kalau di Timur nah ini juga perlu ini juga pembahasan yang menarik ini pernahkah Anda berpikir bahwa sebetulnya Barat dan Timur itu tidak bisa bersatu Anda pernah berpikir di sana enggak? pernah Masya pernah Masya Jasmuni pernah saya ikut ikutan Rebeka ya Jasmuni Rebeka itu kan Rebeka itu kan pelawak dia kan dukang lawak nah Anda pernah berpikir seperti itu ada juga yang tidak baru enggak sekarang Barat dan Timur itu sebenarnya tidak bisa disatukan kenapa kita lihat yang kita semua sebagai negara-negara Timur itu marah sih Asia Asia betul Asia kemudian Asia itu macam-macam ya ada Asia kita ini Asia Tenggara kalau ada Asia Barat Asia Barat itu mencapuk apa itu negara-negara Arab Indonesia masuk Asia Barat Iran kemudian ada Asia seperti Jepang dan sebagainya apa yang tampak dari orang Asia sebetulnya orang Asia itu gimana? disiplin kita kesamanya orang Jepang orang Korea orang China disiplin bukan misalnya kenapa? disiplin bukan masalah disiplin dalam hal apa nih dalam hal religiositas punya agama kuat betul minimal mereka mempunyai kepercayaan mistis yang minimal mereka mempunyai kepercayaan mistis nah orang timur punya orang timur itu unik semaju-maju negara timur itu masih mempunyai sisi religius Jepang dan Korea adalah negara negara Asia yang paling maju tapi dimana disitu tingkat religiositas yang bisa dikatakan masih tinggi masih tinggi mereka masih percaya pada hal mistis masih percaya pada entitas di atas mereka masih percaya? orang Jepang itu masih suka bikin film hurun itu yang keluar dari sumur rambutnya panjang itu saya lupa saya lupa saya lupa saya lupa saya lupa horor dari Korea saya juga pernah lihat jadi masih ada sisi mistisnya orang-orang timur itu semaju apapun negaranya semaju apapun negaranya kalau Eropa itu ada juga tetapi kecil saya bisa katakan kalau Barat itu materialis timur itu mistis kalau Barat itu materialisme maka timur adalah mistisisme nah ini tidak bisa bersatu ini kayak air dan minyak kadang-kadang bisa bersampur tapi misah lagi air dan minyak kan begitu coba Anda aduk Anda punya air tengah tengah gelas kasih saja minyak per 4 gelas Anda campur bersampur bersampur Pak tapi nanti beberapa menit akan misah akan berpisah dengan sendirinya minyak di atas Barat dan timur seperti adakalanya bersatu adakalanya sering-seringnya minta karena titik tolak berpikirnya yang satu dari sisi materialis yang satu dari sisi mistisisme orang Eropa juga kagum dengan orang timur karena mistisnya masih kuat di sisi lain orang timur juga kagum dengan orang Barat kok mereka bisa menciptakan hal luar biasa nah itu bertolak dari materialisme dari rasionalisme ini dua dunia sebetulnya ini dua dunia orang Asia itu masih percaya sama Tuhan sama divinitas-divinitas di atas satu mereka masih percaya tanjang midi lah apa masih percaya oke masih ada pertanyaan tidak oke minggu depan giliran siapa dan tentang apa rezim lama rezim lama rezim lama ya berarti anda anda batasi saja nanti pada akhir dinasti burbong saja ya akhir dinasti burbong menjelang mempecahnya revolusi peranti revolusi peranti itu kan sebetulnya adalah wujud nyata dari apa dari rasionalisme manifestasinya adalah revolusi peranti revolusi peranti itu bukan masalah orang peranti miskin orang peranti tidak punya roti ya orang peranti benci sama mari orang orang peranti benci sama ini benci sama itu bukan itu pemikiran yang masih jangkal revolusi peranti pecah karena apa karena orang peranti sudah mulai rasionalis ini berlangsung selama berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-atus tahun dengan buku-buku filsafat yang mereka baca ya lama-lama mereka menjadi terserahkan efek terbesar dari pencerahan adalah revolusi peranti tidak ada efek yang lebih dahsyat di Eropa selain revolusi peranti di negara-negara lain paling hanya sekedar oh raja sekarang menjadi lebih apa namanya lebih apa lebih memikirkan nasib rakyat raja tidak semenang-menang Anda lihat Inggris masih kerajaan sampai sekarang Norwegia masih kerajaan sampai sekarang Denmark masih kerajaan sampai sekarang Sweden masih kerajaan sampai sekarang Belanda masih Belgia masih Spanyol masih karena pra-praktis tidak ada apa dengan Perancis kejolak pencerahan paling dahsyat itu di Perancis efek terbesar dari pencerahan paling dahsyat itu di Perancis kalau di negara-negara lain mungkin masih ya masih oke lah nggak sampai terjadi seorang raja kehilangan kepalanya banyak rakyat kehilangan kepalanya kalau di Perancis terjadi walaupun tidak serta-merta itu tapi gejolak-gejolaknya ini luar biasa Perancis itu penduduk Perancis itu paling paling apa ya paling reaktif paling agitatif kalau saya lihat sampai sekarang suka protes suka menganalisi sesuatu nggak terima dengan satu pendapat itu masih masih mereka wujudkan nama sekarang nanti 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 oke merci à la semaine prochaine au revoir merci beaucoup monsieur merci beaucoup monsieur bonne journée salam alaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum